Jajaran Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara menggelar operasi penindakan minuman keras yang tidak memiliki izin dari BPOM dan Departemen Kesehatan. Operasi ini digelar selama 2 hari mulai dari tanggal 5 hingga 6 April 2018. Kesatreskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Febriansah mengatakan, dari kegiatan ini timnya berhasil menyita 4.314 botol minuman keras yang tidak memiliki izin edar maupun tidak memiliki syarat standar kesehatan. Febriansah juga mengatakan, dalam pengembangan operasi ini kepolisian juga berhasil menangkap dua orang tersangka pracik sekaligus penjual minuman keras. Ada pun kedua pelaku tersebut berinisial JAB dan ST. Selain mengamankan dua pelaku, petugas juga menyita satu buah tanki air tempat alkohol, dua buah jerigen berisi alkohol, label miras, dan bahan-bahan untuk membuat pembuatan miras. Atas perbuatannya kini pelaku penjual dan pracik miras dijerat Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Pasal 62 tentang Perlindungan dan juga Undang-Undang No. 18 tahun 2012 Pasal 137 tentang pangan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Pada sore hari ini Polres Metro Jakarta Utara beserta Polsek Jajaran mengadakan konference untuk menginformasikan terhadap masyarakat bahwasannya Polres Metro Jakarta Utara beserta Jajaran melakukan salah satu upaya penekanan terhadap tindak pidana yang ada di wilayah Jakarta Utara. Salah satunya adalah penyebab daripada terjadinya tindak pidana yang berada di wilayah Polres Metro Jakarta Utara. Ada pun tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan secara serentak dalam kurun waktu 2 hari ini atau 2x24 jam Polres Metro Jakarta Utara beserta Polsek Jajaran telah melakukan operasi terhadap minuman-minuman keras terutama minuman keras yang tidak ada izin maupun minuman keras yang tidak ada keterangan dari Depkes dan Balai Pop. Semua kegiatan ini telah kita lakukan dalam waktu 2 hari sebanyak sekitar 4.314 botol yang terdiri dari 2300 botol minuman berupa Ciu ada pun barang-barang yang kita cita selanjutnya adalah minuman-minuman keras peralkohol di mana minuman ini memiliki, sudah memiliki izin dalam artian dari Balai Pop namun si penjual tidak memiliki izin edar dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata